Halo teman-teman, halo semuanya Nah, jadi di siang hari yang serai ini Gue bakal tau gimana caranya Cara masuk neraka jalur prestasi Nah, emang bisa, Bang? Bisa Ya, lu prestasi lu aja Lu ngocok aja, lu itu udah prestasi yang sangat Besar banget, ya Itu namanya prestasi, iya prestasi, Bang Nah, jadi buat lu yang mau masuk neraka Jadi, gue saranin Tutor ini jangan digunain sih, karena ini Sangat-sangat amat sesat, jadi buat lu Yang gak pengen mau neraka, lu bisa Melakukan kebalikannya, ya ya Apa yang gue ucapin, yang pertama Lu install Nekopoi, jadi kalau lu udah install Nekopoi Dari gue, pasti lu udah berprestasi Wah, pasti gue masuk neraka Nah, begitu, nah jadi kalau lu Mau masuk neraka, ya mungkin menurut gue Lu gak ada yang mau masuk neraka, ya Menurut gue, tapi mungkin lah, satu orang goblok Mungkin dari lu ada, nah jadi Lu harus ngelakuin hal-hal Jahat atau Punya kuatan anime sebenarnya sih haram Menurut gue, ya, jadi lu tuh gak boleh Mempunyai kuatan anime, ya jadi Kalau lu masuk neraka jalur prestasi, yaitu Lu harus menjadi seorang pengocok Dan lu jadi orang yang Jahat gitu, lu jadi orang pendiem Jangan pernah bersosialisasi kayak Gue, nah jadi itu udah prestasi Udah prestasi, nah tapi itu Prestasi buruk, tapi menurut gue tuh bagus-bagus Saja, kenapa? Karena gue suka Orang yang diem, gue cool, gue ganteng Kayak Sengku, gue berotak Sengku, ya Ini malah gitu lah, pokoknya ya Jadi, kalau lu memang mau masuk neraka Ya, jadi Lakuin apa yang kebalikan yang gue omongin Gitu, nah jadi Ya, mudah aja Jalur prestasinya Lu jangan Apa, ngelakuin hal-hal kebaikan Contohnya yang udah diajarin gitu Ya, masa lu gak tau Masa lu harus gue jelasin Nah, jadi cuman itu Si caranya Gak pake ribet Ya, jadi lu harus ngocok Eh